Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bu Endah kali ini Bu Endah mencoba menjelaskan terkait materi ruang lingkup bentuk usaha manusia, tujuan jenis dan unsur penelitian apa saja itu akan kita bahas untuk ruang lingkup penelitian itu adalah batasan subjek yang akan kita teliti di dalam penelitian kita itu dapat berupa batasan masalah yang tidak diangkat kemudian jumlah subjek yang akan diteliti bisa juga materi yang akan dibahas ataupun variable yang akan diteliti jadi misalnya subjek yang akan kita teliti itu adalah 30 siswa sekolah dasar kelas 4 misalnya materi yang dibahas misalnya tentang educational game terkait mata pelajaran IPA itu ruang lingkup ruang lingkup contoh ruang lingkup dari penelitian penelitian nah kemudian apa sih pentingnya menentukan ruang lingkup penelitian itu yang pertama karena itu sangat berhubungan dengan perumusan masalahnya jadi ruang lingkup penelitian itu merupakan istilahnya kotak kita area bermain kita yang itu sudah dibatasi makanya itu dikatakan sebagai ruang lingkup penelitian di setiap bidang ilmu itu memiliki ruang lingkup masing-masing jadi sesuai dengan keahlian ekspertise dari disiplin ilmu tersebut dan setiap bidang studi pun juga memiliki ruang lingkup penelitian tersendiri jadi dengan ruang lingkup yang lebih spesifik itu akan membangun sebuah ilmu pengetahuan secara mengerucut kalaupun kompetensi dari peneliti itu akan lebih tergali kompetensinya ibaratnya semakin kita banyak meneliti di sebuah ruang lingkup penelitian tersebut berarti semakin ahli kita terhadap bidang tersebut nah bentuk usaha manusia di dalam penelitian itu ada dua pendekatan yaitu pendekatan yang konvensional ataupun pendekatan yang secara modern mengapa dilakukan pendekatan ini sebenarnya karena faktor sifat manusia yang ingin tahu curious gitu ya kepu jadi kalau secara tradisional konvensional itu pendekatannya non ilmiah tapi dengan adanya penelitian ini maka pendekatan yang dilakukan itu kita buat ilmiah kita buat scientific agar apa mestinya berbeda dengan yang konvensional nah pendekatan yang non ilmiah itu yang seperti apa fenomena yang di sekeliling kita gitu ya kemudian kita kasih komentar terhadap fenomena tersebut nah itu yang namanya pendekatan non ilmiah karena apa gitu ya karena itu didasarkan pada bisa jadi dari akal sehat prasangka intuisi trial and error kemudian opini apa ya mengkritik sesuatu ataupun pengalaman yang istilahnya tidak terdata jadi kalau hal yang pendekatan non ilmiah nanti jadinya akan seperti apa ya akan seperti cerita seperti legend mitos seperti itu merupakan pendekatan non ilmiah karena bahkan itu tidak bisa dibuktikan karena dia berdasarkan pada hal-hal yang disebutkan disini ada enam disini nah kemudian ada juga pendekatan yang kenapa ini dikatakan non ilmiah bisa jadi satu orang dengan orang lain pendekatannya akan berbeda tapi tanpa dukungan data begitu juga kalau kita berpendapat berdebat tanpa ada data yang seperti itu itu dikatakan non ilmiah ada pendekatan yang lain yang dikatakan lebih bagus lebih ilmiah lebih modern kenapa karena kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional maupun secara empiris jadi disini dipertanggungjawabkan secara rasional maupun secara empiris caranya bagaimana untuk mendapatkan itu menjadi rasional atau empiris itu dengan metode deduktif deduksi deduksi itu kan dari umum ke khusus dari general ke detail contohnya apa misalnya kita meneliti dengan memberikan hipotesis kemudian kita membuktikan hipotesis itu terbukti atau tidak itu contoh deduksi tapi ada penelitian ilmiah yang wujudnya induktif atau induksi yaitu dengan apa dengan menyimpulkan dari hal-hal yang khusus atau hal-hal yang detail menjadi yang general atau umum contohnya seperti apa misalnya kita meneliti dengan data koneksi internet di setiap saat itu kan dari hal-hal yang detail kemudian dari hal itu kita membuat kesimpulan oh peak hour dari koneksi internet itu ternyata menyebabkan kecepatannya turun nah kesimpulan yang umum seperti ini didapatkan sebelum dari data yang detail dan itu menjadi metode induktif nah ini sebenarnya seperti teori tentang kesimpulan yang kemarin kita juga sudah bahas jadi bagaimana dari teori menjadi observasi observasi menjadi teori dan sebagainya itu seperti itu itu pendekatan ilmiah jadi pendekatan ilmiah itu jelas kebenarannya dipertanggungjawabkan secara rasional maupun secara empiris dengan data tentu saja nah apa itu empiris empiris itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau pengamatan atau percobaan nah untuk menjadi empiris itu harus didasari dengan apa dengan literasi nah literasi itu didapat dari mana dari sumber pedoman literatur buku rujuan acuan berupa apa berupa artikel jurnal prosiding dari penelitian yang lain dari penelitian yang terdahulu dari penelitian yang sejenis itu yang namanya kenapa yang dikatakan dia itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris empirisnya dengan observasi rasionalnya kita mengacu pada penelitian yang terdah hulu yang sejenis yang namanya literatur kemudian kemudian tujuan penelitian tujuan penelitian itu ada berapa gitu ya kalau main utamanya ada dua yaitu untuk pure science dan untuk applied science pure science itu adalah untuk merumuskan memperluas memverifikasi teori jadi hal-hal yang datar dasar pure science tapi kalau tujuannya sudah applied science itu sudah untuk diterapkan diimplementasi bisa jadi contoh menelitian mengenai sebuah algoritma data mining misalnya seperti itu itu berarti ditujukan untuk pure science tapi ketika kita sudah mengimplementasikan data mining untuk mengambil keputusan di kelulusan sekolah X itu berarti sudah ke applied science atau kita bisa gunakan hybrid antara pure science dengan applied science kemudian ada jenis-jenis penelitian jenis penelitian itu bisa didasarkan dari banyak hal disini Bu Enda sebutkan bidang ilmu pendekatan tempat pelaksanaan pemakaian tujuan umum tarafnya metodenya maupun variabelnya sekarang berdasarkan bidang ilmu penelitian apa saja itu banyak karena bidang ilmu disipulin ilmu macam-macam ada pendidikan keberakatan teknik informatik geografi ekonomi dan semuanya sesuai dengan bidang ilmu kemudian ada jenis penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai itu ada pendekatan kuantitatif ada pendekatan kualitatif apa bedanya yang totally membedakan adalah pada data kalau pendekatan kuantitatif itu didasarkan pada data numerik bisa diolah dengan statistik nah masalah bentuknya diambil dengan apa itu terserah boleh diambil seperti itu nah kalau kualitatif itu lebih menganalisis eksploratif deskriptif gitu dan biasanya memang dukungan datanya bukan data numerik data observasi data pengamatan secara visual misalnya jadi memang datanya bukan data statistik tapi data kualitatif seperti itu itu yang menekan biasanya kuantitatif itu lebih pada teman-teman yang bidang ilmu eksakta kalau kualitatif itu lebih banyak pada teman-teman bidang ilmu yang sosial meskipun sekarang ilmu-ilmu bidang sosial itu juga sudah banyak menggunakan pendekatan yang kuantitatif kemudian jenis penelitian berdasarkan tempat pelaksanaan itu bisa library research field research laboratory research atau mungkin combine gitu ya dari ketiganya ini tinggal tempat bagaimana tempat kita melakukan penelitian di perpustakaan apa bisa sangat mungkin kalau mungkin research kita masih terkait dengan literature study kemudian jenis penelitian berdasarkan pemakaiannya itu mirip dengan tujuan penelitian tadi dia bisa pure research maupun applied research karena tujuannya pemakaiannya disitu kemudian yang selanjutnya adalah jenis penelitian berdasarkan tujuan umumnya disini ada explorative ada development ada verificative explorative itu apa eksplorasi pengembangan itu adalah yang dilakukan pengembangan sebuah konsep prosedur tentu misalnya kita bagaimana mengembangkan sebuah sistem informasi untuk bla 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 atau penelitian verificative yaitu yang dilakukan membuktikan suatu teori pada satu waktu pada tempat tertentu itu yang namanya verificative ada juga beberapa jenis penelitian berdasarkan tarafnya disitu ada penelitian deskriptif maupun analitik kalau yang deskriptif itu seperti apa jadi dia mendeskripsikan sesuatu tanpa dilakukan analisis jadi bagaimana meroses membuat ini 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 itu berarti deskriptif sedangkan untuk analitik maka dibutuhkan variable variable apa untuk menganalisa terus boleh enggak kedua-duanya boleh akan tetapi memang ketika penelitian itu sudah analitik menyangkut variable datanya akan menjadi kuantitatif dan data kuantitatif itu akan cenderung lebih kuat untuk memberikan argumen dibandingkan data yang deskriptif karena data deskriptif itu mudah untuk terbantahkan kemudian ada lagi jenis penelitian berdasarkan metodenya yaitu penelitian longitudinal maupun cross-section research apa itu kalau longitudinal itu adalah sebuah penelitian yang membutuhkan waktu yang lama berkesin nambungan karena banyak prosesnya seperti itu dan untuk mendapatkan detail dalam jangka waktu yang lama melihat tren misalnya bagaimanakah tren perkembangan covid itu setiap bulan seperti itu longitudinal bagaimanakah menciptakan sebuah vaksin yang teramati vaksin covid-19 yang teramati dan layak digunakan itu butuh waktu atau penelitian yang longitudinal tapi kalau cross-sectional itu lebih pada penelitian sesaat dikatakan waktunya relatif pendek dan pada tempat tertentu jadi misalnya bagaimanakah efek covid-19 di saat terhadap pembelian di saat lebaran misalnya itu kan berarti pada waktu yang relatif pendek dengan waktu tempat yang tertentu bedanya longitudinal sama cross-section kemudian ada yang terakhir itu jenis penelitian berdasarkan intervensi terhadap variable nah itu dikatakan sebagai penelitian eksperimen itu ada tiga pre-eksperimen true eksperimen maupun quasi-eksperimen pre-eksperimen itu seperti observasi kemudian true eksperimen itu adalah penelitian yang pada variable tertentu dan tidak bisa dipengaruhi variable yang lain itu biasanya dilakukan di lab yang tertutup dan hanya dilakukan intervensi pada hal tersebut jadi subjeknya hanya dilihat pengamatannya pada variable yang diamati tapi kalau quasi-eksperimen itu bisa jadi adalah subjeknya diintervensi pada hal-hal tertentu akan tetapi masih ada intervensi yang tidak sengaja masuk ke subjek seperti itu contohnya misalnya quasi-eksperimen itu ketika kita mengamati bagaimana anak di intervensi dengan pemanfaatan educational game seperti itu kalau dari banyak subjek atau anak yang kita lakukan intervensi bisa jadi dia menggunakan intervensi itu dilakukan di sekolah tapi dia di rumah terintervensi juga dengan educational game yang lain itu yang namanya quasi-eksperimen kemudian yang terakhir itu adalah unsur-unsur penelitian itu nanti yang akan kita lakukan step by step mulai dari bermasalahan konsep-konsep ilmiah ini kan sebenarnya kita sudah-sudah mulai melakukan kita mulai memahami apa itu metodologi penelitian nanti ini secara utuh akan diada di dalam sebuah riset proposal atau scientific publication itu yang akan kita pelajari satu persatu nanti baik terima kasih ketemu pada pertemuan selanjutnya selamat menikmati